Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa datang kepada siapa saja dan dari mana saja. Dengan syarat ada kemauan dan kesungguhan dari hati yang terdalam dan tanpa ada paksaan. Seperti kisah wanita ini yang mantap memutuskan jadi mu'alaf karena terpesona dengan suara azan. Wanita yang bekerja sebagai dokter kecantikan ini mendapatkan hidayah ketika mendengar suara kumandang azan. Ia pun merasa kagum dengan umat muslim yang rajin menunaikan ibadah salat. Ialah Mariam, seorang dokter kecantikan yang mantap memutuskan memeluk agama Islam. Keluarganya sendiri berasal dari kalangan non-muslim. Seorang wanita, dokter kecantikan bernama Mariam. Dengan teguh dan yakin memeluk agama Islam. Ini mantap ia lakukan setelah mendengar suara azan, serta melihat kaum muslimin sangat rajin menunaikan salat. Seperti terlihat dalam unggahan video Youtube Cahaya Al-Hidayah. Dokter 31 tahun itu, memilih untuk datang ke pesantren, karena dirinya merasa mendapatkan ketenangan, serta kedamaian saat mendengarkan suara azan. Selain itu, Mariam datang ke pesantren untuk mendengarkan penjelasan ustaz, mengenai ajaran agama Islam. Saya merasa lebih tenang, saat memutuskan menjadi mu'alaf. Inilah yang saya butuhkan. Ditambah lagi semua yang terjadi telah dituliskan di dalam Al-Quran, ungkap dokter Mariam. Saat menyampaikan keinginannya menjadi mu'alaf, Mariam diingatkan atas konsekuensi yang mungkin didapatnya. Namun, keputusannya sudah bulat, ingin memeluk agama Islam. Mariam siap dengan segala cobaan, yang nantinya akan diberikan oleh Allah SWT. Dalam video tersebut, Mariam terlihat mengenakan hijab, dan sedang mengucapkan dua kalimat syahadat di pesantren.